Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita diberikan nikmat sehat hadir dari seluruh penjuru Nusantara bahkan di luar negeri bersama-sama hadir dalam acara haul ini Al-Fakir merasa mendapat kehormatan pada pagi hari ini di mimbar ini mendapatkan amanah untuk mewakili seluruh keluarga besar Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid dalam menyambut seluruh kehadiran para jamaah yang kami muliakan kita bersyukur bahwa kita bisa hadir disini seolah kita bisa mengambil berkah dan hikmahnya hikmah dari perjalanan seorang alim yang telah memberikan sumbangan yang luar biasa pada kegiatan dakwah pada pembangunan ilmu dan pembangunan Islam di Indonesia ini hari ini kita terundang kita terpanggil untuk bersama-sama merenungi meneladani kepribadiannya dakwahnya dan kita semua tahu dengar cerita kesaksian yang luar biasa tentang almarhum Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid beliau adalah seorang yang mujabut doanya selalu diijabah ketika minta hujan turun hujan dan kedermawanannya memazgur sampai kemana-mana sampai ada yang mengatakan siapapun yang datang apa yang ada di tangannya diberikan apa yang diminta diberikan bahkan bila sampai ada yang datang meminta rohnya itu pun diberikan menunjukkan betapa rahimnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid tapi juga ilmunya sastranya yang berlimpah yang menggambarkan kemampuan untuk bisa mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran apa yang di dalam batin menjadi kalimat-kalimat yang kemudian penerjemahnya pun mengalami kesulitan untuk menerjemahkannya ketika kosa kata yang dimilikinya amat kaya wajah mas kalian sebagai gambaran bahasa Indonesia memiliki sekitar 135 ribu kosa kata bahasa Indonesia 135 ribu kosa kata bahasa Arab memiliki 12 juta koma 7 kosa kata bahasa Inggris 1 juta kosa kata oke untuk bisa bayangkan ketika Habib Saleh mewujudkan dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang kosa katanya tadi ada 12,7 juta betapa sulitnya mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia saya ketika mendengar cerita betapa sulitnya menerjemahkan sastra itu lalu saya melihat jumlah kosa kata itu dan kita tahu ceritanya begitu banyak kita semua yang datang menemui Habib Saleh Mufsin Al-Hamid membawa masalah tapi ini bedanya akhir-akhir ini sering ada orang datang tanpa masalah pulang penuh masalah kalau ketemu Habib Saleh datang dengan masalah pulang selesai masalah datang keadaan kurang sehat pulang menjadi sehat datang dalam keadaan banggrut pulang dalam keadaan makmur datang dalam keadaan sempit pulang dalam keadaan lapang semua merasakan insyaallah kita semua yang hadir di hall ini merasakan suasana seperti itu bagi semua yang hadir disini yang mungkin datang dengan kesempitan insyaallah sesudah hall ini pulang dengan ke lapangan yang datang dengan kurang sehat pulang menjadi sehat yang berangkat dengan suasana menjelang banggrut kembali dengan perasaan makmur itulah sebabnya usianya bisa jadi telah Allah cukupkan tapi umurnya belum dicukupkan umurnya masih terus sampai sekarang itulah yang kita rasakan dan ke depan cara terbaik untuk menghormati wa shaleh bin muhzin al-hamid adalah dengan menjaga warisannya dengan meneruskan apa yang menjadi amalan-amalannya meneruskan perjuangannya menghidup-hidupkan semangatnya bagi seluruh keluarga besar ini bukan beban ini bukan beban ini adalah sebuah kehormatan seluruh anak cucu terhadap shaleh bin muhzin mendapatkan kehormatan untuk menjaga dan kita semua umat ini bertanggung jawab untuk ikut mendukung agar keluarga besar bisa menjalankan ini semua dengan baik insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan petunjuknya memberikan hidayahnya memberikan keberkahannya kepada kita semua dan semoga dengan hadirnya kita di hall ini akan bisa meningkatkan keimanan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah s.a.w. kepada islam dan insyaallah pada perjuangan ke depan akhirul kata izinkan kami tersenama seluruh keluarga besar menyampaikan terima kasih al-fakir menyampaikan terima kasih keluarga besar menyampaikan terima kasih atas kehadiran semuanya insyaallah seperti yang saya sampaikan pulang dengan membawa keberkahannya apabila ada kurang ada khilaf di dalam kami memberikan penyambutan mohon diberikan maaf bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya semoga Allah s.w.t senantiasa memberikan pelindungan kepada kita memudahkan urusan kita dan pulang kembali ke rumah sampai keluarga dengan selamat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh